Golok maut jelit sembilan. Oleh karena kejadian tersebut, telah membuat Yo Chie Cong tidak bisa tenteram lagi hatinya. Dia merasa tidak enak terhadap dirinya U Thai Heng, sebab nona itu dengan baik hati hendak mengantarkan makanan untuknya, tidak taunya dengan tidak disengaja ia telah membuat dirinya terluka, entah bagaimana keadaan lukanya sekarang? Setelah kira-kira satu jam berlalu, barulah ia mampu menindah semua perasaan tidak enak hatinya dan melanjutkan ilmunya lagi. Setelah melakukan latihannya dengan tekun, sehingga berhasil sangat memuaskan, Yo Chie Cong merasa girang dan terheran-heran. Ketika ia membuka matanya, di permukaan air laut ternyata sudah diliputi oleh embun pagi. Ia sekarang baru tahu bahwa hari sudah menjadi pagi, pada hari kedua. Di hadapannya kelihatan berdiri seorang tua, yaitu Pengai Ling Lung yang sedang mengawasi dirinya dengan matu, tidak berkesip, sedangkan U Thai Heng juga kelihatan berdiri di sisinya Seng Ye A Ye A sambil bersenyum. Yo Chie Cong dengan cepat menghampiri, lebih dulu ia memberi hormat kepada Pengai Ling Lung, kemudian mengawasi U Thai Heng dan sambil menjuta berkata, Tadi malam aku telah kesalahan tangan sehingga melukai Nona. Aku merasa sangat menyesal dan sesungguhnya tidak enak sekali. Entah. U Thai Heng memotong sambil bersenyum. Tidak menjadi soal. Kau lihat sendiri. Bukankah aku sekarang berdiri di hadapanmu dalam keadaan sugar bugar? Pengai Ling Lung tertawa melihat kelakuan dua anak muda itu. Di hari-hari yang akan datang masih banyak tempo untuk kalian berdua nanti akan terbiasa terjun di antara hal melopang, tidak usah kau bahaskan tentang dirimu begitu merendah. Kalian boleh membahasakan sebagai engko dan adik saja. O Thai Heng merasa cengah, wajahnya merah seketiaka sambil melirik Yo Chie Cong si Nona menundukkan kepalanya. Entah apa yang diperkirkan saat itu. Wajah Yo Chie Cong masih terlihat dingin sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa dengan sikap menghormat ia menjawab. Bo Ampue menurut saja. Bo Chie Cong sekarang kau boleh coba letihanmu selama satu malam itu. Bagaimana hasilnya? Demikian si Pengai Ling Lung berkata. Yo Chie Cong setelah menjawab baik lalu berjalan menuju ke tempat yang jauh yang kira-kira tiga tumbak dari orang tua itu, setelah melakukan sebentar tiba-tiba tangan keduanya terayun suatu kekuatan yang maha hebat dan dibarengi oleh sambaran angin keras mendadak keluar dari tangan Gerakannya itu sungguh sangat mengejutkan si Pengai Ling Lung tetapi keajaiban tidak hanya di situ saja setelah terdengar suara hebat, batu-batu hitam yang terdapat di sekitar tempat sejauh tiga tumbak, begitu pula tanaman bambu berterbangan di udara. Pengai Ling Lung menyaksikan sendiri sampai menjadi terkesima dibuatnya ia lalu berkata dengan suara agak gemetaran. Bocah sudah cukup. Aku sendiri yang menyaksikan selama 50 tahun ternyata telah dapat kau yakini dengan waktu semalam saja, ini adalah satu keajaiban aku sungguh tak dapat berkata apa-apa. Yu Chiyue Chong seorang yang cerdik, ia mendengarkan perkataan orang tua itu, segera ia menangkap maksudnya itu maka ia menjawab dengan sikap yang sangat menghormat. Boampoe sudah mempunyai suhu maka tidak bisa meninggalkan suhu yang lama untuk mencari suhu yang lain. Tetapi Budi Lociampoe yang memberikan pelajaran ini tidak aklan Boampoe lupakan untuk selama-lamanya jika Lociampoe memberikan perintah sekalipun harus terjun ke dalam lautan api tidak akan Boampoe tolak. Bocah Hoshio gila, pernah mengatakan apa kepadamu? Fongko Lociampoe hanya memberikan sedikit pesan yaitu beberapa kata kepada Boampoe, tidak ada suatu perbuatan yang mengekang diriku. Dengan baju dan sepatu butuk itu ia mengakhiri persoalan yang lalu. Pengai Linglung kemudian menokan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah merasa puas tertawa ia berkata seakan ditunjukkan padanya sendiri, baik-baik Hoshio kalau sudah terjun ke dalam dunia Kang Ong lagi, aku si pengai Linglung terpaksa juga akan turun dan muncul lagi. Perkataannya itu sudah tentu tak dapat dimengerti apa maksudnya oleh Yo Chie Chong. Pengai Linglung itu setelah agak tenang kembali melanjutkan ucapannya kali ini terhadap Yo Chie Chong. Bocah sekarang mari ikut Lohu pulang ada sedikit perkataan yang hendak aku bicarakan dengan kau. Hari ini kau boleh tinggalkan pulau ini. Lohu nanti suruh Heng Chie mendayung perahu untuk mengantarkan kau. Baik. Mereka bertiga kembali masuk ke dalam gubuknya, tetapi tidak lama Uta Heng keluar lagi untuk menyediakan sebuah perahu, sedangkan si pengai Linglung sendiri lantas duduk beromong-omong dengan Yo Chie Chong. Mendadak Yo Chie Chong ingat sesuatu, maka ia lantas ajukan pertanyaan. Lo Chie Mpue kemarin katakan bahwa Lo Chie Mpue menurunkan kepandaya ilmu silat kepada Bo Ampue ialah karena soal janji pertaruan. Ha, ha, sekalipun kau tidak tanya Lohu juga akan beritahukan kepadamu. Yo Chie Chong mengawasi orang tua itu dengan penuh pertanyaan. Pengai Linglung itu lantas berkata dengan sikapnya yang sungguh-sungguh. Bocah urusan ini terjadi pada 15 tahun berselang. Apakah kau pernah dengar namanya orang aneh di dalam rimba persilatan? Bo Ampue dulu pernah aku dengar suhu berkata, katanya di dalam rimba persilatan memang ada tiga orang yang sangat aneh kelakuannya. Ketiga orang aneh itu disebut sepasang manusia aneh dan seorang gaib. Hektometer, sepasang manusia aneh dan seorang gaib itu siapa orangnya? Tahukah kau, sepasang manusia aneh yang dimaksudkan adalah Loh Chie Mpue sendiri dengan Fongko Loh Chie Mpue. Sedang yang dimaksudkan dengan sebutan orang gaib itu adalah itu pemimpin dari si gaak yang bernama Leng Jie Hong yang menyebut dirinya sebagai seorang kuat nomor satu dalam dunia. Tepat, pengetahuanmu ternyata cukup luas. Kabarnya Leng Jie Hong Loh Chie Mpue itu mempunyai kepandayan ilmu silat yang memang kau dengarkan cerita Lohu, memotong pengail linglung. Pada lima belas tahun berselang, dua manusia aneh dan satu manusia gaib telah mengadakan pertemuan di puncak gunung busan yang dinamakan Sanli Hang untuk mengadu kepandayan. Tiga hari tiga malam lamanya bertarung, Lohu dan Fongko, dua orang telah jatuh di tangannya. A-A-A-A-Yo Chie Chong berseru kaget. Jago si ga Leng Jie Hong itu lantas menganggap dirinya sebagai seorang kuat nomor satu di dalam dunia. Dan kemudian, Lohu berdua setelah kalah, Jago si ga pernah sesumbar katanya, walaupun sampai dua puluh tahun lagi Lohu dan Fongko masih belum mampu melindungi dirinya. Maka kita lantas mengadakan perjanjian untuk bertemu lagi di atas puncak gunung Sinli Hang itu. Sekarang batas waktu itu apa betul tinggal lima tahun lagi tanya Yoh Chie Chong. Benar setelah Lohu dan Fongko turun gunung, lantas kita berpisah masing-masing mencari tempat sendiri-sendiri untuk melatih ilmunya lebih dalam. Lohu berdiam di pulau batu hitam ini dan si Huatio gila itu tinggal di puncak gunung Ceng Keng Hong. Apakah ilmu kan Goan Chin Bienio ciptaan Lo Chiampo'e itu masih belum mampu menandingi kepandainya si Jago si ga itu? ILMU yang Lohu latih pada sepuluh tahun berselang baru selesai ku yakinkan. Tetapi saat itu hanya kira-kira lima persen saja daripada yang ku hasilkan sekarang ini, sedangkan ilmu Hut Hiat Keng yang diakinkan Ile Hwas Hiogila itu, juga baru sepuluh tahun kemarin saja kelihatan hasilnya. Lima tahun kemudian, apakah Jie Wielo Chiampo'e hendak menepati janji dengan Leng Jie Hang untuk mengadakan pertandingan lagi di puncak gunung Sinli Hang? Aha, bocah, pertaruhan atau perjanjian itu sebetulnya hanya untuk melampiaskan kemendongkolan hati kita saja saat itu. Siapa yang sudah bertanding untuk memperebutkan nama kosong? Apalagi soal ini belum diketahui oleh orang-orang dunia Kang Ou? Tapi sekarang Lohu Chiampo'e sudah memberitahukan kepada Bo Ampo'e. Dalam hal ini sudah tentu ada sebabnya. Bo Ampo'e sungguh ingin sangat mengetahuinya. Tiga tahun berselang. Hwas Hiogila itu tiba-tiba datang berkunjung kemari, katanya ia dapat surat dari si Gak Leng Jie Hang yang mengabarkan karena kurang hati-hati mempelajari ilmu tubuhnya telah rusak menyayat. Kalau begitu bukankah pertandingannya dengan sendirinya telah batal? Kalau sudah batal perlu apa Hwas Hiogila itu mencari aku? Si Gak setelah bernyayat itu apakah masih menepati janjinya? Ia akan menyuruh murid satu-satunya untuk melaksanakan perjanjianya tersebut. Siapa muridnya itu? Pada dewasa ini masih belum diketahui. Dia hanya mengatakan bahwa lima tahun kemudian muridnya itu akan menantikan di Gunung Hoasan. Apakah Jiwiai Lociampuei hendak pergi menepati janjinya itu? Lohu dan Fuanggo Hwas Hiogila semuanya sudah merupakan orang-orang tua yang usianya audah 90 tahun lebih. Bagaimana kita bisa berebutan nama dan kedudukan dengan seorang dari golongan muda bukankah hal itu akan menjadi buah tertawaan orang-orang muda dunia persilatan? Lohu dan Fuanggo Hwas Hiogila sama-sama tidak mempunyai murid. Tetapi kedua pihak telah berjanji hendak orang yang berbakat tinggi dan masing-masing menurunkan ilmunya sendiri-sendirinya dan dengan darah kura-kura yang usianya sudah ribuan tahun untuk menambah kekuatannya. Orang itu akan memakili Lohu berdua untuk melaksanakan janji itu. Yu Chiye Chong setelah mendengar perkataan itu, telah mengerti sebagian, lantas ia menanya. Apa di sini maksud Lohi Ampue memberikan pelajaran ilmu itu kepada Bo Ampue? Benar, Bo Cah, dua kali kau telah menemukan kejadian gaib sudah tidak perlu lagi lohu mengorbankan darahnya kura-kura yang usianya sudah ribuan tahun untuk membantu kekuatan dirimu. Meskipun hal ini adanya mengandalkan kekuatan gaib dan apa yang telah terjadi atas dirimu, tetapi antara kita dengan jago sejak itu tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Maksudnya adalah hendak menguji kepandayan saja. Yu Chiye Chong mendadak terbangun semangatnya ia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kekuatannya dengan muridnya satu jago yang merupakan jago terkuat nomor satu dalam dunia. Orang tua itu lantas berkata pula. Hwasio gila itu seumur hidupnya hanya hidup bergelandangan saja. Habiatnya juga lucu dan suka main-main. Kalau dia mau berdiam di puncaknya gunung Cengkong Hang yang sepi sunyi itu selama 15 tahun lamanya, ini sebetulnya merupakan suatu tekanan hebat bagi jiwanya yang suka kebebasan itu tetapi Hwasio itu juga licik sifatnya. Dia sendiri tidak mau menjelaskan persoalannya kepadamu, sebaliknya ia malah menyuruh kau mencari aku. Yu Chiye Chong ketawa hambar, tiba-tiba ia berkata dengan sungguh-sungguh. Boampoe merasa sangat bersyukur sudah mendapatkan hadiah berupa darahnya binatang lociampoe yang usianya sudah ribuan tahun itu, yang telah menolong Boampoe dari racun yang mengeram di diri Boampoe. Budi ini tidak ada bedanya dengan memberi jiwa baru bagi Boampoe. Dan sekarang kembali lociampoe itu, di sini Boampoe hendak bersumpah akan menggunakan segala kepandayan yang Boampoe dapatkan untuk membasmi semua kejahatan di dalam dunia. Hanya dengan jalan ini saja Boampoe hendak membalas jiwa lociampoe. Sementara mengenai pelaksana perjanjian dengan muridnya jago sigak itu, di segala tempat dan semelarang waktu akan Boampoe tunggu panggilan lociampoe. Tetapi, Bocah, kalau kau nanti menggunakan kepandayanmu untuk melakukan kejahatan di dunia Kang Ou, biar bagaimana lohu tidak akan melepaskan kau begitu saja. Boampoe mengerti. Kalau begitu, sekarang kita boleh mengadakan suatu ketetapan. Pada waktunya, lohu akan muncul lagi di dunia Kang Ou. Pada saat itu utah yang mendatangi dari luar gubuk, ia lantas berkata dengan suaranya yang nyaring. Yeaya, perahu sudah siap. Baik. Heng Ye, antarkan dia meninggalkan pulau ini. Yo Chie Cong lantas berbangkit, ia memberi hormat kepada orang tua itu mengambil selamat berpisah. Lociampoe, Boampoe meskipun akan berkelana di dunia Kang Ou, tetapi sembarang waktu bersedia memenuhi panggilan Lociampoe. Yo Chie Cong pada saat itu agaknya merasa berat meninggalkan pengail linglung, sebab orang tua itu bukan saja sudah menghadiahkan darahnya binatang kura-kura mujijat sehingga dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga telah menurunkan kepandainya yang tinggi. Kedua muda-mudi itu setelah keluar dari dalam gubuk sebentar saja sudah sampai di pantai laut. Di sana sudah menantikan sebuah perahu kecil. Setelah sudah ada di perahu, Yo Chie Cong lalu berkata kepada U Tsai Heng dengan suara perlahan. Aku telah merepotkan adik Heng yang sudah menghantarkan aku. Huh! Tidak perlu kau ucapkan kata-kata yang begitu merendah. Duduk dengan baik. Aku sekarang hendak mendayung perahu ini. Sehabisnya berkata, dengan gerakannya yang lincah dan cekatan sekali ia mendayung perahunya yang kecil, sebentar saja perahu itu sudah nyelonong ke tengah laut. Karena bentuk perahu itu kecil dan ringan, maka mereka bisa berlayar dengan laju. Caranya Sinona mendayung perahunya yang agak luar biasa, membuat Yo Chie Cong yang menyaksikan menjadi terheran-heran. Setelah berada di tengah lautan yang luas itu, banyak perasaan mengganggu otaknya Yo Chie Cong. Ia teringat akan nasib Siang Kuan Kiao yang telah pergi kemudian ditelan ombak. Sekarang dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dicari tetapi sudah sebaliknya Siang Kuan Kiao sudah terbenam di lautan yang luas. Utai Heng yang menyaksikan sikapnya Yo Chie Cong itu dalam hati merasa agak heran, maka ia lantas menanya. Engkau Congka sedang memikirkan apa? Seseorang yang lagi terbenam dalam kedukaan, jika tidak terganggu mungkin masih tetap tinggal dalam lamunannya tetapi apabila ia tertegur maka ia sadar pula. Begitu pula keadaan Yo Chie Cong setelah mendapat teguran dari utaheng matanya mendadak menjadi basah air matuh hampir turun, setelah sekian lama membisu barulah ia menjawab dengan suara sedih. Aku sedang memikirkan diri seseorang. Siapa? Seseorang yang bersama-sama belajar dengan aku. Lelaki atau perempuan. Sama dengan kau. Jiwa utaheng mendadak terlintas suatu perasaan. Apa dia cantik? Ya. Di mana dia sekarang berada? Ditelan oleh hombak laut. Apa? Mungkin dia sudah di dasar lautan atau di dalam perut ikan. Benar. Ketika datang bersama-sama tetapi pulangnya hanya sendiri. Engko Cong maafkan aku telah mengajukan pertanyaan yang membuat kau berduka. Nona itu lalu tundukkan kepalanya tangannya lalu digerakkan makin cepat sehingga perahu itu berjalan semakin laju. Yo Chie Cong geleng-gelengkan kepala tak bisa menjawab sebab dalam pikirannya terbenam rasa sedih yang sangat memilukan. Dua jam kemudian, perahu kecil itu mendarat di pantai yang dituju. Yo Chie Cong lantas lompat ke darat, kemudian berpaling dan berkata kepada utaheng taikeng. Adikeng, sampai ketemu di laun hari. Hati utaheng taikeng saat itu merasa sangat risau. Perpisahan itu membuat perasaannya sangat berat. Dengan air mat mengembang ia berkata kepada Yo Chie Cong dengan suara tidak lampias. Engko Cong, harap dijaga baik-baik dirimu. Banyak kata-kata yang hendak diucapkan, tetapi saat itu tidak bisa diucapkan dari mulutnya. Mereka sejak bertemu hingga sekarang perpisahan, sebetulnya hanya dalam dua hari saja, tetapi. Bayangan Yo Chie Cong sudah menggores dalam hatinya si Nona. Ia sebetulnya ingin mengatakan perasaan hatinya itu. Tetapi bagaimana ia bisa keluarkan dari mulutnya sendiri? Meskipun dalam hatinya sendiri ada pikiran demikian, tetapi ia tidak mampu mengatakan pikirannya itu di hadapan si Nona. Sambil lulapkan tangannya ia lantas berkata, Adikeng, silakan kau pulang. Tolonglah sampaikan pernyataan terima kasihku kepada utai lociampoe. Di wajahnya utai Heng Chie yang merah segar itu diliputi oleh kesedihan. Dengan suara gemetaran ia menjawab, Engkocong, ada satu hari aku nanti pasti akan datang mencari kau. Setelah mengucapkan perkataan itu dia lantas menekap wajahnya dengan tangannya, satu tangan digunakan untuk mendayung perahu. Sebentar saja perahu itu sudah meluncur ke tengah lautan. Yu Chie Chong mengawasi perahu kecil itu yang dengan perlahan-lahan menghilang seolah-olah ditelan laut, kemudian sambil menghelana pasia berlalu meninggalkan tempat tersebut. Sejak dengan tidak disengaja ia telah dapatkan dan makan telurnya burung Raja Wali Raksasa, Mustika Guliong Kau yang semula mengeram dalam perutnya dalam keadaan utuh itu kini telah lumer dan menyelusup menyusuri semua jalan darah dan ototnya. Sehingga dengan demikian ia telah menjadi seorang kuat yang sudah mempunyai latihan dari setengah abad. Dengan kekuatan yang ada pada saat itu, Yu Chie Chong ketika mengerahkan ilmu membentengi tubuhnya, benar-benar seperti sudah terbang saja. Jika dibandingkan keadaannya pada satu bulan berselang, seperti dua orang saja layaknya. Dua hari kemudian, ia sudah tiba di kota Kuilim. Di kota tersebut ia menginap di sebuah rumah penginapan waktu malam hari. Ketika keadaan di luar sudah sunyi senyap, ia mulai membuka buku yang termuatkan nama-nama musuh Kamlopang. Sepasang matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Ternyata anak muda itu sedang merencanakan suatu rencana yang besar dan hebat. Titik. Kota Kuilim yang ramai tetapi tenang tentram itu dengan mendadak telah diliputi suasana ketakutan yang hebat. Ada apa? Oh, golok maut. Senjata aneh bentuknya yang menakutkan hati setiap orang itu, kini telah muncul kembali di kota Kuilim. Golok keramat yang belum lama berselang mengegerkan dunia Kang Ou dan sudah sekian waktu tidak terdengar lagi kabar ceritanya, kini muncul kembali untuk kedelapan kalinya. Oleh karena pada setiap kali munculnya golok maut itu, pasti ada saja korbannya yang diminta, maka kali ini tentunya juga tidak ada kecualinya. Dua orang yang kali ini menerima ancaman golok maut itu, ternyata adalah pemimpin dari 18 perusahaan Piau di kedua provinsi Kang Teng dan Kang Si. Jago itu bernama Choa Cheng Ite dan bergelar lutung sakti lengan besi, kalau golok maut itu berani mengancam jago yang kenaman itu, sesungguhnya ada di luar dugaan semua orang. Choa Cheng Ite yang memimpin 18 perusahaan Piau Besar, kepandaya ilmu silatnya sudah termasuk dalam golongan kelas wahid dalam merimba persilatan. Namanya sudah sangat terkenal di kedua provinsi yang disebut duluan, bahkan orang-orang golongan hitam dan golongan putih semuanya telah memandang padanya sebagai satu macan. Piau Su-Piau Su yang mempunyai kepandayan tinggi yang berada di bawah pimpinannya, jumlah keseluruhannya lebih dari 100 orang. Tapi golok maut itu toh masih tetap berani mengancam dirinya, ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat menggemparkan. Siapakah pemilik golok maut itu? Sampai sekarang masih tetap merupakan suatu teka-taki besar. Oleh karena munculnya golok maut itu di kota Kuilim ini, maka orang yang berkepandayan tinggi dari golongan hitam maupun dari golongan putih yang dulu sedang mengejar-ngejar golok maut itu, setelah mendengar kabar itu, kini kembali pada berduyun-duyun menuju ke kota Kuilim. Choa Cheng Ite dulu juga merupakan salah seorang dari orang-orang kuat yang turut ambil bagian dalam peristiwa pembasmian Kamlopang. Ia tidak akan menyangka kalau pada 20 tahun masih ada orang yang datang menagih jiwa padanya. Mengingat setiap kali munculnya golok maut itu selalu ditujukan kepada orang-orang yang dulu pernah ambil bagian dalam peristiwa pembasmian Kamlopang, maka manusia yang menakutkan itu, sekalipun bukannya pangcu dari Kamlopang sendiri, tetapi sedikit-dikitnya juga pasti adalah seorang yang mempunyai perhubungan erat dengan Kamlopang. Choa Cheng Ite setelah menerima ancaman golok maut itu, dapatlah diduga kaget dan takutnya pada waktu itu. Dengan cepatnya ia mengumpulkan 50 lebih orang-orangnya yang terkenal kuat untuk melindungi tempat kediamannya. Ia sudah bertekad bulat untuk melayani orang yang penuh rahasia dan menakutkan itu. Tetapi munculnya golok maut kali ini agak berbeda sedikit keadaannya dengan beberapa kejadian yang lalu. Golok maut itu disampaikan oleh seorang pemuda berwajah jelek yang mengaku dirinya sebagai utusan golok maut. Ketika itu Choa Cheng Ite juga sudah suruh empat orang muridnya yang kuat untuk menguntik pemuda wajah jelek itu, tetapi pemuda jelek yang mengaku sebagai utusannya golok maut itu kepandainya tinggi sekali, dengan mudah ia sudah berhasil meloloskan diri dari intaiannya empat orang itu. Dipandang dari kepandainya utusan itu saja, dapat dibayangkan berapa tingginya si pemilik golok maut itu. Dari keterangan empat muridnya Choa Cheng Ite yang menguntik jejaknya utusan golok maut itu menghilangnya utusan tersebut secara misterius merupakan suatu kepandainya yang sangat keleib. Tertarik oleh perasaan keingintahuan, orang-orang rimba persilatan sekitar kota Kuiling berduyun-duyun datang di kediamannya Choa Cheng Ite. Mereka kepingin bisa menyaksikan bagaimana macamnya itu, pemilik golok maut, yang sepak terjangnya seperti malaikat pencabut nyawa. Kira-kira waktu tengah hari pada hari ketiga, seorang pemuda cakap tapi bersikap edem kecut juga nampak berkunjung ke gedungnya Choa Cheng Ite. Siapakah pemuda itu? Ia adalah Yo Chie Cong yang baru kembali dari Pulau Batu Hitam di Lemhe. Choa Cheng Ite yang kedudukannya sebagai pemimpin 18 perusahaan Piau, mempunyai banyak kawan dan perhubungannya sangat luas. Setiap orang yang berkunjung padanya, ia harus sambut dengan baik, itu ada kebiasaannya orang yang mengusahakan perusahaan tersebut. Di gedungnya Choa Cheng Ite pada hari itu, diadakan perjamuan makan, hingga gedung itu penuh dengan orang-orang kengau dari segala macam. Yo Chie Cong juga terdapat di antara mereka oleh karena ia masih merupakan pemuda yang tidak banyak orang kenal, sudah tentu tidak mendapat banyak perhatian. Ia duduk di tempat biasa. Piausu-piausu yang diundang oleh Choa Cheng Ite pada hari kedua sudah datang di gedung tersebut, jumlahnya kira-kira 50 orang. Piausu-piausu itu semua merupakan orang-orang pilihan yang tergolong paling kuat dari barisan Piausu dari perusahaan Piau yang dipimpin oleh Choa Cheng Ite. Maka setelah Piausu itu tiba, gedung Choa Cheng Ite telah dilindungi begitu kuat, seolah-olah dikurung oleh tembok besi atau baja. Dalam perjamuan itu, orang-orang pada ramai membicarakan sepak terjangnya golok maut di masa yang lalu. Perjamuan makan telah berlangsung di bawah suasana yang seram dan penuh kekhawatiran. Choa Cheng Ite usianya sudah 60 tahun lebih, orang masih gagah. Tapi semenjak menerima ancaman golok maut, semangatnya seperti runtuh, ia harus duduk di pertengahan ruangan dengan hati ketar-ketir. Hari itu adalah hari ketiga, juga merupakan hari terakhir. Selama tiga hari itu, ia selalu berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri, apabila ia beruntung terlolos dari kematian, ia nanti akan bubarkan perusahaan Piaunya, dan selanjutnya akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou. Meski hari itu orang-orang dari dunia Kang Ou yang datang berkumpul di gedungnya Choa Cheng Ite lebih dari 200 orang jumlahnya, tapi belum cukup untuk meredakan suasana, setiap orang diliputi oleh perasaan tegang. Yu Chi Yee Chong yang sikapnya dingin kecut, tidak jarang matanya berkeliaran memandang keadaan sekitarnya, juga tidak jarang mengawasi situan rumah Choa Cheng Ite yang keadaannya sangat mengesankan. Di atas pengelari di ruangan tersebut, ada menancap sebilah golok yang panjangnya kira-kira satu setengah kaki, golok itu bentuknya sangat aneh, di sisi bawah tajam sekali, di sisi atas bentuknya seperti gigi gergaji. Itulah golok maut yang diantarkan oleh utusannya pada dua hari berselang. Golok yang bentuknya aneh dan memancarkan sinarnya berkilauan itu, menimbulkan rasa takut dan ngeri bagi siapa yang memandangnya. Hampir setiap orang yang mengawasi golok tersebut pada merasa gemetar, akhirnya tidak berani mengawasi lebih lama. Pada saat yang tegang itu, mendadak dari luar mendatangi seorang gadis berpakaian serbah hitam. Kecantikan gadis baju hitam itu membuat tergerak hatinya semua orang yang ada di situ. Tapi di wajahnya gadis baju hitam itu nampaknya sangat kejam, sepasang matanya kelihatan beringas, hal ini sesungguhnya membuat heran orang-orang banyak itu. Entah apa maksudnya kedatangan gadis itu? Yo Chie Chong ketika menampak kedatangannya gadis baju hitam itu juga agak terkejut. Bukankah ia itu adalah Tiolitin? Mengapa ia juga muncul di sini? Pertanyaan ini selalu berputaran di dalam otaknya. Gadis baju hitam itu terus berjalan menuju ke ruangan di mana ada duduk tewan rumah. Kedatangan secara mendadak dan sikapnya yang aneh dari gadis itu, telah menimbulkan perasaan curiga bagi orang banyak, apakah dia itu pemiliknya golok maut. Coa Cheng Ite yang pertama-tama berbangkit dengan wajah berubah, kemudian disusul oleh para tetamu lainnya. Suasana menjadi semakin tegang. Gadis berbaju hitam itu ketika menampak keadaan demikian, terlebih dulu ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan bersenyum kepada semua orang, kemudian berdiri di hadapan cuan rumah sambil mengawasi golok maut yang menancap di atas pengelari. Setelah itu ia baru berkata kepada Coa Cheng Ite. Si Oli adalah Ti Oli Tin, hari ini dengan secara lancang mengunjungi Coa Loa Chiampuwe, harap Lo Chiampuwe suka memberi maaf banyak-banyak. Coa Cheng Ite dehem-dehem sejenak, perasaan tegangnya lantas lenyap. Orang-orang Kang Owi yang tadi pada berbangkit, lantas pada duduk lagi dengan perasaan lega, tapi mati mereka masih ditujukan kepada dirinya gadis itu. Hanya Yo Chi Yee Chong yang menyaksikan sambil kerutkan alisnya. Hatinya diam-diam berpikir, bagaimana ia bisa datang secara mendadak? Kalau dilihat dari sikapnya, nampaknya juga ada hubungannya dengan golok maut ini. Coa Cheng Ite saat itu lantas menjawab. Nona Tio, hari ini lohu ada urusan, jika Nona tidak ada urusan yang penting sekali, bolehkah datang di lain hari saja? Harap maafkan. Kedatanganku ini justru karena golok maut ini demikian berkata pula Tio Littin dengan sikap sedih. Keterangan itu telah mengejutkan semua orang, tidak terkecuali Yo Chi Yee Chong. Kedatangan Tio Littin yang katanya berhubung dengan golok maut ini, sesungguhnya di luar dugaannya. Peristiwa di atas tanah kuburan pada beberapa waktu berselang, kembali terbayang di otaknya Yo Chi Yee Chong. Tio Littin setelah barang pusakannya dirampas oleh siluman tengkorak Louis Boktong, orangnya terluka parah. Ia pernah menolong membuka totokannya Nona itu, hingga jari tangannya telah merabah-rabah sekujur badannya si Nona. Sepasang matanya Tio Littin yang bulat jeli, perkataannya yang merdu, masih belum lenyap dari ingatannya, dan sekarang bertemu pula dalam keadaan demikian. Cho A Cheng Ite yang dibikin terheran-heran oleh perkataannya si Nona, lantas berkata, Kedatangan Nona adalah karena golok maut ini? Benar. Lohu ingin mendapat keterangan Nona lebih jauh. Ayahku Tio Ekciu telah binasa di bawah golok maut, maka si Yaoli telah bersumpah hendak menuntut balas sakit hati ini, biar bagaimana harus berusaha untuk menumpas kejahatan itu. Oh, orang banyak ketika mendengar Tio Littin itu lantas ramai membicarakannya, kiranya gadis ini karena mendengar munculnya golok maut, telah datang hendak menuntut sakit hati ayahnya, tapi apakah kepandainya mampu menandingi kepandainya golok maut? Hanya Yo Chi Ye Cong ketika mendengar itu seolah loah di sambar geledek, ia sungguh tidak nyana bahwa Tio Littin itu adalah anak perempuannya Tio Ekciu. Namanya Tio Ekciu sudah dihapus dari dalam daftar musuh-musuhnya Kamlopang, ini menjadi suatu bukti bahwa ayahnya gadis ini sudah binasa di bawah golok maut. Kalau begitu silahkan Nona duduk. Ketika loahu mendengar Nona ayah, juga merasa sangat gemas, siapanya na' iblis tua kini telah mengunjungi lohu. Demikian berkata pula Cho A Cheng Ite. Cho A Lo A Chi Am Pueh pikir bagaimana? Melayani padanya sekuat tenaga. Si Oli hari ini menyediakan tenaga, dan bersumpah hendak mengadu jiwa dengan iblis itu. Sekalipun harus korbankan jiwa juga tidak apa, demi arwah ayah di alam baka merasa gembira. Sehabis berkata ia lantas duduk dekat Cho A Cheng Ite. Tapi baru saja berduduk, matanya yang mengawasi orang banyak lantas dan melihat Yo Chi Ye Cong duduk di suatu sudut. Nampaknya ia sangat terkejut, tapi ia mendadak, menjadi gusar. Ia bangkit dari tempat duduknya. Nona ada urusan apa? Tanya Cho A Cheng Ite heran. Tidak apa-apa, hanya urusan sahabat lama, aku akan pergi sebentar. Jawabnya Tio Liotin juga dapat dilihat dan sekarang sedang berjalan menghampiri dengan hati berdebar ia mendatangi si Nona. Ketika di hadapan Yo Chi Ye Cong Tio Liotin lantas meranda setelah mengawasi sejenak ia baru pendengarkan suaranya kemudian berkata agak kaku. Yo Chi Ye Cong, aku ingin bicara sedikit dengan kau. Nona ingin bicara apa? Silahkan jawab Yo Chi Ye Cong dengan dingin. Saat semua metu telah ditunjukkan kepada muda mudi itu entah pembicaraan apa yang menghedak dilakukan oleh mereka? Mari kita bicara di luar berkata pula Tio Liotin. Di sini bukan sama saja titik. Tidak. Baiklah. Yo Chi Ye Cong lalu mengikuti Tio Liotin, tidak lama mereka tiba di sebuah rimba di luar kota. Nona ada keperluan apa? Yo Chi Ye Cong membuka suaranya. Yo Chi Ye Cong aku ingin bertanya sebagai seorang rimba utama di persilatan apakah kau yang paling pertama? Kepercayaan dan kebajikan. Kalau begitu kenapa kau meninggalkan aku sendiri ketika terluka parah? Hari itu aku. Kalau begitu Nona baju merah Siang Kuan Kiao yang telah tunjukkan tepat pada waktunya, barangkali aku sudah diperhina oleh kawanan orang-orang rendah. Yo Chi Ye Cong sekarang mengerti apa sebabnya Tio Liotin begitu gusar padanya. Tapi begitu ia menyebut namanya Siang Kuan Kiao hatinya lantas merasa perih bayangan si Nona berbaju merah terlintas dalam otaknya yang tidak mudah terhapus di otaknya dan si Nona itu meninggalkan untuk selama-lamanya. Untuk sesaat lamanya ia terbenam dalam lamunan yang menyedihkan. Tio Liotin tiba-tiba alisnya berdiri ia berkata dengan suara bengis. Yo Chi Ye Cong sekarang kau harus berikan aku satu keadilan. Keadilan Yo Chi Ye Cong balas menanya, ucapan Nona ini agaknya. Hari itu aku tidak bisa menepati janji Nona sebetulnya dalam keadaan terpaksa. Coba kau terangkan. Hari itu setelah meninggalkan Nona, sebetulnya hari itu ingin lekas kembali dengan merembawa kereta tiba-tiba di tengah jalan aku bertemu dengan musuhku, malah hampir saja jiwaku melayang. Tanda seru. Benar. Hari itu sebetulnya terlalu, gegabah aku tidak ingat bahwa diriku sedang diincar musuh hingga hampir mencelakakan Nona. Mendengar ini Tio Liotin nampak sudah reda kegusorannya. Ia sebetulnya mulai sukat terhadap pemuda dingin ini apalagi setelah menyaksikan keberanian Yo Chi Ye Cong yang membela dirinya yang tidak memikirkan resikonya bertambah dengan rasa simpati. Ketika dirinya terluka parah Yo Chi Ye Cong telah merambah hampir seluruh badannya untuk membebaskan dari totokan Louis Bok Tong Bok Tong. Tubuh gadis yang masih putih bersih telah dirambah oleh tangan seorang laki-laki. Yang baru saja dikenalnya meski hanya untuk menyembuhkan lukanya tapi biar bagaimana itu merupakan satu kejadian yang tidak biasa maka ia lantas merasa bahwa si pemuda itu calon pendamping hidupnya sudah tidak ada jalan lain lagi. Oleh karena itu ia mengambil keputusan demikian, maka ketika akhirnya Yo Chi Ye Cong tidak balik lagi. Dalam anggapannya lantas mengira kalau pemuda itu menipu dirinya dan kegusorannya telah bertambah ketika tadi dapat lihat dirinya Yo Chi Ye Cong juga berada di antara orang banyak itu. Sebetulnya hendak mengutarakan isi hatinya, tapi bagaimana ia dapat membuka mulut. Ia pernah memberitahukan hal itu kepada suhunya, itu orang misterius yang selalu mengenakan kedok kain merah dan yang mengaku dirinya sebagai pemilik bendera burung laut. Suhunya pernah berjanji padanya, apabila Yo Chi Ye Cong ada seorang laki-laki yang tidak berbudi, ia juga nanti akan membereskan orang muda itu. Kalau nona sudah tidak ada lagi keperluan, aku permisi berlalu. Akhirnya Yo Chi Ye Cong berkata setelah mereka lama membisu. Teolitin wajahnya berubah, ia merasa bahwa pemuda ini ternyata telah menyianyikan harapannya. Meski ia merasa cinta terhadap pemuda itu, tapi Yo Chi Ye Cong sikapnya begitu dingin maka ucapannya yang dingin tadi ia rasakan seolah-olah pisau tajam menusuk ulu hatinya. Kau hendak pergi ia bertanya. Yo Chi Ye Cong merasa heran atas pertanyaan ini, hatinya berfikir, apakah kau akan terus berada di sini? Namun demikian, di wajahnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa, dengan tenang ia menjawab. Yah, aku hendak pergi. Sehabis berkata, ia lantas balikan badannya. Tapi baru saja bergerak. Kau balik demikian Teolitin minta ia kembali. Yo Chi Ye Cong dengan perasaan heran hentikan kakinya dan lantas balik kembali. Nona masih ada keperluan apa ia menanya. Kau, kau. Parasnya Teolitin saat itu menunjukkan perasaan yang tidak karuan, karena hatinya, hatinya risau, mulutnya tidak mengatkan apa-apa. Ia hendak menyatakan isi hatinya. Tapi tidak mempunyai keberanian. Sebaliknya ia juga tidak ingin pemuda yang sudah mencuri hatinya itu terlalu begitu saja. Maka untuk sesaat lamanya ia terus berdiri terpaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Kesannya Yo Chi Ye Cong terhadap Teolitin yang bukan saja cantik manis tapi juga mempunyai kepandayan sangat tinggi, sebetulnya juga tidak buruk. Tetapi hari ini, setelah mengetahui asal usulnya diri si Nona itu, kesnya lantas berubah. Apalagi hatinya saat itu sudah seperti terbang mengikuti sirinya Siang Kuan Kiao yang sudah binasa di dalam lautan. Kalau saat itu ia masih terus sama hidup, itu disebabkan semata metu karena tugas dan kewajiban yang dibebenkan oleh Suhaunya masih belum selesai, sehingga perasaan hatinya seolah-olah sudah padam terhadap semua wanita. Setelah berdiam sekian lamanya, akhirnya Teolitin membicarakan soal lainnya. Adik Siang Kuan Kiao pernah mengatakan ia kenal dengan kau. Benar. Apakah sudah bertemu padanya Yo Chi Ye Cong hanya mengangguk? Dan sekarang, kemana perginya dia? Pertanyaan itu telah menimbulkan kedukaan Yo Chi Ye Cong, maka ia lantas menjawab sambil ketawa getir. Dia sudah meninggal dunia. Apa sudah binasa? Ya. Bagaimana kira ia meninggal? Dapat kecelakaan di tengah lautan. Dia telah terlekan ombak laut, jawab Yo Chi Ye Cong dengan nada suara sedih. Dari sikap dan pembicaraannya Yo Chi Ye Cong yang tampaknya sangat berduka, Teolitin dapat menduga bahwa pemuda yang sikapnya kecut dingin ini tentunya mempunyai hubungan yang tidak biasa lagi dengan Siang Kuan Kiao. Teolitin merasa sangat berduka atas kematiannya Siang Kuan Kiao, sebab Nona Baju Merah itu pernah menolong dirinya ketika ia dvalam keadaan berbahaya sehingga senage gadis ia tetap tak terganggu. Tetapi di lain pihak, suatu pikiran yang boleh dikatakan pikiran seorang yang rendah, telah menggirangkan hatinya sebab dengan kematian Nona Baju Merah itu ia lantas mendapatkan pemuda idamannya dan juga kehilangan satu saingan yang berat. Dengan demikian, sebetulnya sangat bertentangan dengan Liang Siang sendiri di sini dapat dilihat bahwa soal asmara sebetulnya terlalu egoistis mementingkan satu keuntungan diri sendiri saja. Teolitin setelah berpikir lama, tiba-tiba mengambil suatu keputusan ia mengetahui bahwa kesempatan sebaiknya tidak dilepaskan begitu saja. Maka dengan tidak menghiraukan kedudukannya sebagai seorang gadis suci lantas berkata dengan tidak malu-malu lagi. Kau rupanya jemur padaku. Yu Chi Ye Cong ia segera mengerti perkataan apa yang dimaksud dengan pertanyaan si Nona maka ia lantas menjawab dengan suara yang dingin. Dalam kehidupan manusia, bertemu ataupun berpisah seperti juga awan yang menggumpal sebentar akan buyar. Di antara kita tak ada apa-apa yang dapat dikatakan jemur. Jawaban Yu Chi Ye Cong membuat hati Teolitin semakin murung karena dengan tegas sudah menggambarkan bagaimana perasaan hati Yu Chi Ye Cong. Teolitin merasa terluka hatinya wajahnya mengakat ke atas memandang ke langit perasannya dirasakan kosong melumpong. Tiba-tiba ia teringat maksud kedatangannya ke kota Kuil Ring hendak menjumpai pemilik golok maut dan maksud tujuannya ialah hendak menuntut balas dendam atas kematian alihahnya. Jika pemilik golok maut muncul pada saat itu, bukankah itu berarti telah kehilangan kesempatan baiknya? Maka setelah memandang Yu Chi Ye Cong dengan perasaan gemas ia berkata, Di antara kita, biar bagaimana kain hari kita bikin perhitungan. Sehabis mengucapkan perkataannya itu dengan cepat Teolitin lantas berlalu. Yu Chi Ye Cong mengawasi berlalunya Sinona sambil geleng-gelengkan kepalanya lalu ia berkata pada dirinya sendiri, Ya antara, kau dan aku harus membuat perhitungan sekali lagi. Tetapi perhitungan yang dimaksud Yu Chi Ye Cong dan yang dimaksud oleh Teolitin sangat berlainan sifatnya. Selanjutnya ia sendiri kembali ke gedung Choa Cheng Ite. Sekarang kita kembali lagi kepada Teolitin oleh karena mengigat kematian ayahnya yang sangat mengenaskan dengan ilmu larinya yang luar biasa. Sebentar saja Oia sudah sampai di gedung Choa Cheng Ite pikiran untuk menuntut balas untuk ayahnya, untuk sementara itu telah membuat tawar hatinya terhadap Yu Chi Ye Cong. Ketika ia sedang lari, di tengah jalan ia melihat sosok bayangan hitam yang dengan pesat lewat di sampingnya dan kemudian ia hilang di pandangannya. Sebagai seorang yang mempunyai ilmu lari yang sangat tinggi ilmunya Teolitin masih sangat heran dengan kegesitannya orang itu dapuat dibayangkan betapa tinggi kepandainya. Si Nona kagum sejak keluar dari perguruannya belum pernah ia menjumpai orang yang mempunyai ilmu kepandain lari yang sekarang dilihatnya. Apakah bayangan itu si pemilik golok maut? Pertanyaan itu timbul dalam hatinya pada saat itu, oleh karena berpikir demikian larinya dipercepat pula. Tatkala ia sampai di gedung Choa Cheng Ite ketegangan meliputi setiap oaring di tempat. Gedung itu meskipun terang-benderang tetapi dirasakan begitu menyeramkan. Golok maut yang tertancap di atas tiang karena tersorot oleh sinar lilin, kelihatan tambah berkilau. Choa Cheng Ite dengan tidak berhenti-hentinya terus mengawasi 50 lebih piwawusunya yang melindungi di sekitarnya dan semua orang-orang Kang Ou datang membantu melindungi tuan rumahnya. Meski di luarnya dia seolah-olah hendak mengadu jiwa dengan si pemilik golok maut tetapi di dalam hatinya merasa ketakutan. Suatu perasaan buruk telah menekan perasaannya. Sebab menurut kabar yang disiarkan orang banyak kepandain yang dimiliki golok maut susah diukur sampai di mana tingginya. Meskipun di dalamnya penuh dengan orang-orang yang gagah berilmu cukup tinggi dari berbagai golongan tetapi ia sendiri merasa orang terkecil seorang diri, dalam hatinya selalu berpikir, mungkin aku takkan lolos dari nasib yang mengenaskan yang akan menimpa diriku. Malaikat maut seperti membayangi dirinya yang membuat tidak enak makan dan enak duduk penderitaan batin yang sangat hebat yang dialami sekarang sebetulnya lebih celaka daripada mati. Orang-orang dari persilatan itu turut datang berkumpul ia pun merasa cemas sekali, ketegangan membuat orang susah bernapas. Dari jauh telah terdengar kentongan lonceng berbunyi dua kali suatu tanda hari sudah pukul 2.30 malam. Sebantar lagi sudah sampai pukul 3 tetapi pemilik golok maut belum tampak jua dirinya. Di dalam ruangan dan di luar pekarangan semuanya kelihatan sunyi sepi. Ratusan metu yang tidak henti-hentinya mengincar dan mencari bagai sinar bintang yang berkelik-kelik tidak terlihat apa-apa saat di situ. Pada saat-saat menegangkan terdengar suara tawa yang seram sekali. Suara tawa itu seolah-olah sebilah pedang yang tajam yang menikam ulu hati dan menusuk telinga setiap pendengarnya. Suara tawa itu telah memecahkan kesunyian malam itu. Setiap wajah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang rimba persilatan tiba-tiba berubah pucat, hati mereka berdebar-debar nafas mereka seolah-olah berhenti. Terutama Coa Cengit sendiri, saat itu pucat keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya sedangkan kelima puluh orang piausu telah menyiapkan senjata mereka masing-masing untuk menantikan pemilik golok maut. Suara tawa yang dingin itu sebentar terputus tetapi makin lama kedengarannya semakin dekat saja. Suasana tegang makin memuncak. Keseraman meliputi seluruh gedung. Coa Cengit orang yang hendak menagih hutang kini telah deding demikian tiba-tiba terdengar suara seperti orang bicara yang tidak kelihatan orangnya. Suara itu tidak keras tapi nyaring menusuk telinga sehingga membuat semua orang yang mendengar berdiri bulu kuduknya. Selanjutnya disusul oleh munculnya seorang orang tua berambut putih dengan tangan yang cuma sebelah seolah hoal malikat yang turun dari langit. Orang tua aneh itu tiba-tiba sudah ada di atas wuungan rumah sedangkan golok maut yang menancap kini sudah berada di tangannya. Kau, 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 adalah, berkata Coa Cengit dengan suara gemetar. Semua orang-orang kengow yang berada di tempat melongo seperti patung. Lima puluh orang piausu yang diundang oleh Coa Cengit saat itu tidak tahu harus berbuat apa dengan metum lotot mengawasi orang aneh yang menyeramkan itu. Iblis, aku akan menghabisi nyawamu saat itu Seng Nona tak tinggal diam begitu saja. Demikian terdengar teriakan nyaring kemudian disusul dengan melesatnya satu bayangan yang kecil langsing. Tapi sebelum Nona itu bertindak, di dalam ruangan terdengar suara jeritan ngeri kemudian satu bayangan melesat berkelebat dari ruangan. Bayangan kecil langsing lantas menyusul keluar. Lima puluh piausu tersadar dari kagetnya di hadapan mereka sudah tak terlihat bayangan si pemilik golok maut di antara suara bentakan riuh mereka lantas keluar loncat untuk mengejar. Ketika orang-orang berkerumun masuk ke dalam ruangan Coa Cengit sudah tergeletak di tanah dalam keadaan mengerikan. Orang si Coa itu sudah binasa dalam keadaan kutung kedua lengan tangannya dan depan dadanya terdapat satu lubang besar yang saat itu masih menyemburkan darah segar kematiannya itu sungguh sangat mengenaskan. Pemimpin delapan belas piawi itu ternyata tidak bisa meloloskan diri dari tangan pemilik golok maut. Ia merupakan orang kedelapan yang binasa oleh golok maut. Bagaimana sebetulnya golok maut itu mengambil jiwa korbannya meski terdapat begitu banyak, orang-orang Kengow yang sudah banyak pengalaman tapi herannya tak seorang pun dapat terlihat. Ini sungguh sangat mengherankan tapi merupakan kenyataan suatu bukti yang kuat maka keanehan tetap tinggal keanehan. Orang yang mengeluarkan terikan dan kemudian kelihatan bayangannya yang kecil langsing mengejar bayangan si pemilik golok maut adalah Teolitin karena ia agak terlambat sedetik. Pemilik golok maut sudah berhasil mengambil jiwa korbannya. Teolitin dengan metu berlinang-linang dan hati panas telah mengejar pemilik golok maut sampai jauh. Ia adalah murid pemilik bendera burung laut, si orang berkedok berkain merah kepandainya ilmu silat di dalam kalangan Kengow sudah merupakan orang yak terkuat. Tetapi meski demikian nampaknya tidak berhasil menyandang pemilik golok maut. Sebentar saja, kedua bayangan itu sudah menghilang keluar kota. Bayangan yang ada di depan terdengar suaranya yang dingin, larinya pun makin cepat hingga kedua bayangan itu terpisah semakin jauh. Teolitin terdengar seantara kepandainya, tapi masih tak berhasil membuat jarak pendek dengan bayangan pemilik golok maut bahkan makin lama terpisah makin jauh, sekejap saja sudah terpisah kira-kira 50 tumbak lebih. Setan iblis kalau kau adalah laki-laki berhenti dulu saambutlah serangan aku. Nona itu berkata dalam dong kolanya ia cuma bisa berseru dengan suara keras. Tapi bayangan itu seolah-olah tak dengar Teolitin sekejap saja sudah menghilang ke dalam rimba. Teolitin terpaksa mengejar terus. Rimba itu tak lama berselang pernah digunakan sebagai tempat pertemuan dengan Yo Chie Cong. Tiba-tiba di suatu tempat dapat melihat berdirinya satu bayangan orang. Iblis! Serahkan jiwamu! Demikian Teolitin berseru dan dengan pedang terhunus ia menerjang ke arah bayangan itu. Bayangan orang itu kelihatan bergelit ke samping dan kemudian membalas dengan serangan tangan kosong. Beluk demikianlah terdengar suatu suara yang nyaring dan Teolitin beserta pedangnya telah dibikin terpental oleh serangan yang dilancarkan oleh bayangan orang tadi. Tatkala ia lompat bangun lagi dan selagi hendak menyerang orang tersebut, ia lantas menjadi melongo. EI! Kau! Benar, itu adalah aku. Mengapa Nona menyerang aku? Kenapa kau belum berlalu dari sini? NGNG! Orang itu adalah Yochie Chong. Bertepatan pada saat itu, terlihat satu bayangan yang dengan Kero mengendap-endap masuk ke dalam rimba tanpa mengeluarkan suara. Teolitin masih ingat betul kekuatan Yochie Chong masih jauh di bawah kekuatannya sendiri. Tetapi mengapa tadi ketika turun tangan ia menyerang dirinya, ada yang mempunyai kekuatan hebat diam-diam ia merasa bingung sendiri. Ia masih belum mengetahui Yochie Chong tadi menggunakan beberapa banyak kekuatan dalam serangannya tetapi ia dapat memastikan muangkin ia tidak mampu menangkis serangan tersebut. Untuk sesaat lamanya pikirannya menjadi kalut sendiri. Apakah ia dulu hanya pura-pura saja, tidak mau menunjukkan kekuatan aslinya tetapi perlu apa ia menyembunyikan kekuatannya sendiri dengan kekuatan seperti yang sudah dikeluarkan tadi, ketika lukaku parah dengan mudah ia dapat menyembuhkan lukaku dengan kekuatan tenaga dalamnya. Tetapi mengapa ia hanya mengurut jalan darahku saja dan mengaku tak mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan lukaku saja. Mengapa pertanyaan-pertanyaan itu terus berdatangan di otakku? Sinona itu berkata dalam hatinya. Sebentar kemudian ia lantas mendekati Yochie Chong. Barusan aku sudah mendugakah sebagai iblis jahat itu, kau lantas turun angan menyerangmu. Untung kekuatanmu sangat hebat. Jika tidak bukankah membuat aku menyesal untuk selama-lamanya demikian. Tio Littin berkata. Nona tadi aku kira aku ini siapa? Pemilik golok maut. Yochie Chong terperanjat. Ia coba menegasi, pemilik golok maut? Benar apakah kau barusan melihat ada orang lain masuk ke dalam rimba ini? Tidak. Ini sengguh heran. Aku tadi sendiri melihat sendiri iblis itu masuk ke dalam rimba ini. Apakah? Mengapa Nona hendak mengejarnya titik? Iblis jahat itu mempunyai permusuhan yang sangat dalam dengan aku maka aku tak akan melepaskan begitu saja. Permusuhan apa sebetulnya? Ayahku Tio Echiu telah binasa di tangannya. Oh oh oh, tapi mungkin Nona masih bukan tandinganmu. Bagaimana kau tahu kalau aku bukan tandingannya? Menurut berita yang tersiar di kalangan Kang Oung kepandaian pemilik golok maut itu sangat tinggi dan sukar dijajaki. HMM kalau benda pusaka ku tak dirampas oleh siluman tengkorak, sekalipun 10 pemilik golok maut juga pasti aku kan binasakan. Yuh Cie Cong hatinya tergerak ya tidak benda pusaka apa yang diucapkan oleh Tio Littin yang katanya ada begitu hebat. Benda itu telah menarik perhatian ayah siluman tengkorak yang telah merampas dari tangan si Nona, maka dapat dibayangkan betapa pentingnya benda itu dan merupakan suatu benda pusaka yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton!